Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lia Yulianti Fatona Di video kali ini aku akan memberikan tutorial Gimana cara belanja di Shopee Bayar di Alphamart Nah sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalian udah tekan tombol subscribe Di bawah karena subscribe itu gratis Oke guys sekarang kita langsung aja Ke tutorialnya Nah pastikan kalian harus Download aplikasi Shopee Kemudian kalian harus daftar Shopee ya teman-teman Kalian harus daftar Shopee Nah buat kalian yang udah punya aplikasi Shopee Udah punya akunnya juga Kalian harus update Aplikasinya di playstore Tinggal klik aja update Oke teman-teman kalau sudah di update Kita tinggal buka aja aplikasi Shopee Oke kemudian Disini kita bisa ketik aja Produk apa yang akan kita beli Nah kita klik di pencarian Nah disini aku mau beli Sepatu olahraga wanita Tinggal diketik aja Sepatu olahraga wanita Nah kemudian kita bisa search aja teman-teman Oke guys disini banyak banget pilihannya Kalian bisa pilih aja Mau beli produk yang mana Nah disini aku mau cari produk Yang deket dengan daerah aku Yaitu di Jakarta Barat ya teman-teman Karena biar cepet sampai Nah oke Kalian bisa pilih aja ya produknya mau yang mana Kalian tinggal scroll aja ke bawah Nah disini aku mau beli yang ini guys Nah ini produknya udah star plus ya teman-teman Nah kalau produk yang star plus kayak gini Ini bisa dipromosiin nih di media sosial kita Kita bisa ikut afiliasi Shopee teman-teman Nah buat teman-teman yang belum tau Afiliasi Shopee itu apa Teman-teman bisa tonton video ini ya Disini aku udah bikin tutorialnya Gimana cara daftar afiliasi Shopee Jadi kalau afiliasi Shopee itu Kalau kita promosikan produk-produk star plus Shopee Shopee Mall dan Star Nanti kalau ada customer yang beli produknya Dari link kita Nanti kita akan dapat komisi teman-teman Oke kalian bisa daftar Shopee affiliate Tinggal klik aja link yang ada di description box nanti Setelah video ini selesai Oke teman-teman Kita bisa klik aja keranjang Nah yang ini ya Kita bisa klik keranjang Oke kemudian kita bisa pilih variasinya Disini aku pilih yang nomor 40 Warnanya pink Oke tinggal klik aja masukkan keranjang Oke kita X aja Nah kalau kalian mau beli cuma satu aja Kalian bisa langsung aja ya Klik beli sekarang Nah karena disini aku mau beli lebih dari satu Jadi aku tinggal klik aja masukkan ke keranjang yang tadi ya Oke disini aku mau kunjungi tokonya guys Tinggal di klik aja kunjungi toko Oke dan ini adalah toko dari NWN online store Kita bisa klik aja produk Pilih lagi produk yang akan kita beli Oke guys dan disini aku mau tambah kaos kaki Tinggal di klik aja Nah kita bisa pilih variasinya disini Aku pilih soft grey kemudian klik masukkan keranjang Oke kemudian kita klik aja keranjang yang ada di atas Nah oke guys kemudian kita tinggal checklist aja produk yang akan kita beli Tinggal di checklist seperti ini oke Nah kemudian kita klik voucher Shopee nya Nah untuk voucher Shopee ini Ini berlaku untuk metode pembayaran COD Shopee Pay dan Shopee Pay Letter Tapi disini aku coba aja pake voucher gratis ongkir Kemudian klik check out Oke kemudian kalian atur alamat pengirimannya Selengkap mungkin tinggal di klik aja yang paling atas ya Alamat pengiriman di klik Kemudian kalian masukkan alamat lengkap Nah dan disini ada proteksi kerusakan produk guys Kalian bisa aktifkan Ada biaya 500 rupiah ya Nah disini aku gak aktifkan Oke kemudian kita bisa pilih opsi pengirimannya Nah dan disini aku akan menggunakan jasa kirim Same day Klik aja konfirmasi Kalian bisa atur aja ya guys Sesuai dengan jasa kirim yang tersedia Oke guys kemudian kalian bisa kasih pesan juga Ke penjualnya kalian ketik disini Silahkan tinggalkan pesan Misalkan disini aku tulis pesan Tolong barang segera dikirim Terima kasih Oke misalkan seperti ini ya teman-teman Nah kemudian Di bagian metode pembayaran ini Kalian bisa klik aja Nah disini kalian bisa atur Metode pembayarannya Karena disini kita akan menggunakan metode pembayarannya Alpamart Nah kita bisa klik aja Alpamart Oke untuk metode pembayaran Alpamart Itu ada biaya penanganannya Yaitu Rp2.500 Oke kita bisa klik aja Konfirmasi Oke guys dan ini adalah Total pembayarannya Yaitu Rp66.200 Oke kita tinggal klik aja Buat pesanan Oke dan ini adalah Kode pembayarannya ya Kita bisa tunjukkan Kode pembayaran ini Ke kasir Alpamartnya Oke guys dan sekarang Statusnya masih belum bayar Kita bisa bayar ke Alpamart Menggunakan kode pembayaran yang tadi ya Aku udah sampai di Alpamartnya Kemudian aku tinggal kasih Kode pembayarannya ke kasir Nah dan ini adalah Struk pembayarannya Oke aku cek di Shopee nya Sekarang statusnya sudah berubah Jadi dikemas Nah kita bisa klik aja ya teman-teman Kita bisa chat penjual juga Tinggal klik aja Hubungi penjual Misalkan aku chat seperti ini Tolong barang segera dikirim ya kak Terima kasih Oke dan kita tinggal tunggu aja Sampai penjual kirim barangnya Ke alamat kita Guys kita juga bisa Ubah jasa kirim Tinggal diklik aja Informasi pengiriman Klik ubah Oke kita bisa mengubah Jasa kirim satu kali Jadi kita tinggal pilih aja Jasa kirim yang tersedia Oke guys dan aku cek lagi Statusnya sudah berubah Jadi dikirim Kita bisa klik aja ya teman-teman Nah kita juga bisa cek Status paketnya Tinggal diklik aja Oke dan sekarang Kurirnya sudah di perjalanan Menuju ke lokasi Nah ini dia paketnya sudah datang Usahakan kalian harus video unboxing ya Supaya kalau ada masalah Kalian bisa mudah Untuk komplain ke penjualnya Oke guys dan ini dia Paketnya sudah datang Aku udah unboxing Ini paketnya bagus Sesuai pesanan Nah ini itu sepatu sport wanita Guys ukurannya Nomor 40 Nah aku cek Ini itu sesuai harga ya Bagus juga untuk harga segitu Nah ini tuh empuk guys Karet Kemudian karetnya juga Nggak licin Ini bagus Nyaman dipakai Kaos kakinya juga Adem ya teman-teman Kalian bisa lihat tuh Bahannya Jadi buat kalian yang mau beli Klik link yang ada di description box Oke kalau kita sudah terima pesanan Kita bisa konfirmasi aja Buka aplikasi Sopi Kita pilih saya Yang ada di pojok kanan bawah Nah dan sekarang Kita bisa klik aja Dikirim Oke guys Kemudian kita bisa klik Pesanan diterima Oke kita bisa klik Konfirmasi Nah sekarang Kita bisa klik aja Nilai Nah kalau ada dua barang Kalian bisa kasih nilai Satu persatu ya guys Oke contohnya seperti ini Kalian bisa kasih bintang Kemudian kalian bisa Tambahkan foto juga Video Pesan Pokoknya kalian bisa Tambahkan penilaian disini ya Kalau udah klik kirim Penilaian produk Berhasil Oke kita bisa Lihat penilaian ya guys Kita bisa klik aja Produknya Kemudian Kita bisa scroll ke bawah Kemudian kita klik Lihat penilaian Oke jadi seperti ini guys Caranya Gampang banget kan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen Dan share video ini Ke media sosial Yang kalian punya Jangan lupa juga Untuk nyalakan notifikasinya Bye bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.